Bismillahirrahmanirrahim وَبِبَرَكَاتِهِ فِي الدَّارَيْنِ عَامِينَ لَا أَنْطَلَقَ وَيَجِبُ يُوَاجِبُ لَا أَنْطَلُحَانْ أَبَرَكُنْ إِطَانِيًا أَبَرَكُنْ إِطَانِيًا تَغَسْنَ يَوْذُ Indah awali khasri juzin Dinanarika mimiti ngubah hiji bagian Min wajihin tina begat Falau khor falau koronah Wa kalamun nga barengan Wa kalamun nga barengken etha jalma Karena etha niat Biazna ii Kana tengah-tengah naetam bun Kapan maka cukup Enak abang keniat Wa wajib Wa wajib Naon iadatu muslimat Ngabaikan diri Kana ngubah perkara Kana ngubah perkara Kana hibaniyad Kana hibaniyad Kana hibaniyad Kana hibaniyad Kana hibaniyad Wa la yagfi Yudhidhushu Di makanan perkataan 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 Buat itu perkara Awaluhu Eta mimitinah itulih Eta mimitinah itulih Eta mimitinah itulumbah Fadabutu makarlakur Awaluhu Eta mimitinah itulumbah Fadabutu makarlakur Nawam sunnatul makmurati Sunnat na kekemur Sunnat na kekemur Ingin waksala Lamut ka kumbah Maha santa eta kekemur Naam syaibun Ini perkara Minal wajhi Ingin waksala Maha santa etulih Nasam mersenay Masam mersenay Pada diga 来 dan hai 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 ayyufarriqa, etanisahbun sijalma aniyyata, ananiyata, ananiyata biayyan wiyak kuniyat sijalma indakunlin dinakna dinas masing-masing min ghazlil khafai'i dinamu ba'duwa dhampaleng wal mad 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 madi, yon ka tamo wal isyinsaati, yon niseraja'i sunnat al-huduri niyakana sunnat al-huduri niyakana fardu wuduri indah asli wadhi narika mubah hatta ala takutah sehingga telah pur naonfadilatustishabini niyati keutamaan marung kepaniatan min awalihi min awalihi timi midi itamu bahur niyati min awalihi 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 Allah wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 bersabda innal kidba babun min abwa bin nifam sesungguhnya kebohongan adalah satu pintu dari pintu-pintu kemunafikan kalau orang sudah berani berani berdusta berarti orang tersebut mempunyai sifat kemunafikan hati-hati ya jadi kita jangan menyepelekan menyepelekan terhadap kedustaan ya jadi asalnya pokok asalnya dusta itu haram hanya lihat situasi ya bisa menjadi wajib bisa menjadi boleh kalau lihat keadaannya bagaimana situ situasi ayah jelma ada orang mau mendolimi orang lain nanya sama kita si Anu dimana rumahnya mau apa kamu nanyain rumahnya saya akan penggal kepalanya oh lagi pulang yang tidak ada di sini itu padahal ayah gak bohong nah itu menjadi wajib contoh seperti itu ada orang akan berbuat dolim kepada orang lain kita tahu bahwa dia akan berbuat dolim ya kita gak jujur kepada orang tersebut maksudnya menyelamat nah itu bisa jadi wajib ada lagi baik seperti mengislahkan mendamaikan antara dua orang yang sedang berserisih bertengkar si A dan si B bertengk 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 teakur kurangnya diakurkan terbang jadi bagaimana situasi dan kondisi kondisi, tapi kalau memang tidak ada asan apa-apa waduh, nah ini haram gak boleh ya jadi kalau untuk menyelamatkan untuk mendamai mendamaikan antara perselisihan antara dua orang ya dua orang manusia maka itu dibolehkan oleh agama tujuannya untuk islah, supaya damai, tidak terjadi pertengkaran gitu jadi kebohongan itu adalah satu pintu dari pintu-pintu kemunafikan jadi kalau orang berdosa daftar diri menjadi orang munafik orang tidak baik orang tidak baik kemudian Rasulullah s.a.w. bersabda Al-Qibbu yang khusur Rizqoh Al-Qibbu bahwa Dusha bohong wadul ya yang khusur adalah mengurangi itu bohong Rizqoh akan Rizqoh sopwe mun kurang dagang kalau kita dagang turut curang cu curang dagang naon yang ditimbang dagang contoh seperti gula atau tepung ya lalu ditimbang ditimbangnya itu kurang dari satu kilo dikurangin ya imitin tegaknya mimi tina tegaknya numulite panasaran begitu panasaran ditimbang di lima guningan dongit saparapan kira-kira etan numuli terek muli di ima lalu ini ditanya kembang adun gunawan mana itu malanya kernyata ditimbang di tep kurang peningan pek teg kubatuna ditimbang nyawa kurang tuntuna kabe teman liga manena lain ngurangan tak pembeli ngurangan gara-gara naon ngurangan tim wadul ya itu jadi wadul kebohongan itu akan menguarkan yang tadinya kita percaya sama dia akhirnya hilang kepercayaan kita kepada dia dia kenapa karena dusta tuh tadi nak bro-broan gunungan mereka orang itu mobil pakai imah pakai duit pakai nah akhirnya jadi hese dunungan sabab nana bohong itu kebohongan itu akan mengurangi ini 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 tadi nasalah kita bro apa majikan itu duit nah bohong pak majikan erik bro-broan itu pikir heran ya kusabah bohong bohong pak majikan tapi kalau istri dia jujur sama suaminya ya ketika akan apa akan mencuci pakaian suami disaku suami ada apa ketahuan sama is aduh ayah duit makanin sejuta makanin sejuta kalau is yang jujur dia bilang bahkan dia gak ambil dia gak ambil dia kasihkan pakaiannya kepada suami kan nih pakaian ini ada uang ambil saya enggak megang wah itu luar biasa insya Allah apa napkahnya hari depannya hari esoknya ditambah sama suaminya kenapa karena jujur lu biasa meren 100 ribu jadi 200 ribu kenapa karena jujur istrinya tapi kalau istrinya gak jujur gimana duit itu gimana liur makanin duit batur jempe wepah jika nah lila lila bakal kapan tungtung nagoma biasa nabro jadi setengah setengah kenapa karena ada kedus antara istri dan suha seperti itulah pokoknya gak tenang gak enak tidak membawa kedamaian tidak membawa ketenangan kedusan itu rasulullah rasulullah sallallahu bersabda inna tujar humul fujjar sesungguhnya pedagang pedagang kata rasul nih hum mereka lah al-fujjar adalah orang-orang yang tidak baik lolobana nudara gante tebaleler tebalagur sahurkan di rasulullah fagilah maka dikatakan ya rasulullah wa rasulullah sallallahu alaihi sallam alaih sallallahu alaihi sallam bukankah Allah sudah membolehkan untuk jual beli kan itu jual beli baik Allah menghalalkannya kalau bersabda nabi muhammad sallallahu alaihi sallam nah memang Allah menghalalkan untuk jual beli yang jadi masalah apa mereka dicap oleh Allah orang-orang yang tidak baik kenapa lakinahum walakinahum yahlifun fayakzimun wayuhadisun fayakzimun tetapi mereka kebanyakan pendagang-pendagang itu mereka sumpah 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 dengan sumpah palsu demi Allah demi Allah akhirnya mereka berbuat dosa dosa sakintah begitu dikontrol diakuran karena mereka berani-berani bersumpah bersumpah dengan sumpah palsu wakil ma'asli padahal kawek baik hati-hati maka Rasul mengatakan pedagang-pedagang mereka adalah orang-orang yang tidak baik, kenapa? karena banyak bersumpah palsu, artinya yang tidak baik itu kalau pedagang-pedagang yang berani-berani bersumpah palsu baik itu mah jujur pedagang, wahai tanah bisa, jalni-jalni mulia mereka berbicara tapi mereka berdus demi Allah demi Allah terus wah, itu tadi itu tidak sakil, nyokot utung padahal wadul gara-gara gara-gara ngomong wadul, akhirnya menangcap Rasulullah jelma-jelma tukang dagang lolopana jelma-jelma tebalenar jelma-jelma te-saraedakun yang kajaga sifat jujur ya perhatikan sifat utamakan sifat aduh namun jujur rumah itu untung nasa utik dan jauh gara-gara yang ngesangka buatin jujur rumahnya dan buatin pasti bakal nguntung ke dunia akhirat nguntung ke dunia itu orang saraya reng meli barang tekan jujur kan ngawadul jujur terus itu itu yang ngawadul kira-kira apa menengah tukang ngawadul yul asli padahal dicampur kira-kira reng yang ngomong di mo itu ya jadi kejujuran ini utamakan oleh kita karena kalau orang jujur masha'allah tabarakallah kejujuran adalah perintah dari Allah perintah dari baginda Nabi Muhammad sallallahu sallallahu sallam sehingga disandakan oleh Rasulullah sallallahu sallam Rasul mengatakan wajib bagi kalian mempunyai sifat jujur kejujuran kalian harus berpegang teguh harus mempertahankan keju ajangan jujur beda payu ajangan ajangan gede wadul itu payu ujeng-ujeng lain ajangan 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 gede wadul itu payu menungah hargaan kamu lain ajangan pejabat jujur payu lo bantungah hargaan pejabat gede wadul mau dipilih dah mau dipilih dah gede wadul tau gak wadul orang ngulah ngawadul sahawai rek ajangan rek pejabat rek masyarakat sahawai ulah ngawadul alaikum bisik kata Rasulullah sallallahu kalian harus mempertahankan sifat kejujuran orang digawe jujur rumah kerunungan bisa ditaikan gajinya terus sama pimpinan akan ditaikan gajinya karena kejujuran coba ngawadul asukna jam salapan kerunungan jam tu aidina catatan jam tujuh kanyawan bisa dipecat karena kenapa karena kebohongan tidak ju tapi kalau jujur masya Allah jadi kita harus mempertahankan kejujuran hanya memang syetan itu seperti itu ya menakut nakutkan kita nyinsyunan orang oh labutu ngambuh humah kebatina sauti jokset joksetan ulah ulah diguguh ya pukuh syetan mereka nyilakan orang lerek nyelamat orang laksanakan ma parentah diantara parentah Allah itu adalah kejujuran dan ini jaman sekarang sangat sulit mencari orang yang jujur jaman sekarang ini sangat sulit mencari orang yang jujur lain batul menurut orang misi orang terjujur terjujur apa pada makhluk terjujur ke Allah maka pertahankan kejujuran kan kejujuran ini adalah perintah Allah yang akan membahagiakan hidup kita dunia dan akhirat amin ya rabbal alamin wallahu anam yusra wa ilaih ilmarjual ma'ab untuk pengajian hari besok langsung ke ciba duyut ya semua jamaah untuk hari esok langsung ke ciba duyut gak usah bawa kitab ya acaranya ziarah mulainya jam 7 pagi jam 7 pagi mulai ziarah sampai beres ya kepada jamaah yang tidak ada halangan langsung ke ciba duyut hari selasanya langsung ke burujun ya ke taman kopok ke cigo newah situ ke burujun hal juga waktunya sama dari jam 7 mudah-mudahan semua diberikan panjang usia oleh Allah diberikan kesehatan oleh Allah zahiran wabatinan dan semua diberikan istiqalah oleh Allah subhanahu wa ta'ala diberikan istiqalah oleh Allah subhanahu wa ta'ala diberikan istiqalah oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan mudah-mudahan semuanya diberikan oleh Allah rizki yang halal yang banyak yang mudah yang barakah dan semuanya diberikan kesehatan oleh Allah dan semuanya diberi rizki oleh Allah khusnul khatimah diberi oleh Allah khusnul khatimah diberi oleh Allah khusnul khatimah Amin Ya Rabbal Alamin Rabba Nambahna Rabbi Alimna Dari Yamba'una Masifatina Wa Fakirahdana Wa Parabatit Allah khusy Ob The Huttan Allah khusyik name Allah khusyik Wabialan kerama warzuki lkula Halalan dahima Akhi ya ulama Nuhda bil khayri Wanafakul asha Nuhda bil khayri Wanafakul asha Rabbana asli Wabir Rabi Bila ninkal u'yun Wabdi an'arab Bana kula du'yun Qumla antati Narusulul manu'un Wabir Iskura Anta abraman sadar Anta abraman sadar Salatullah Hidawja al-Mustafa Man ila al-haqti Da'ana wal-wabba Hidawja al-hamdulul manu'un Ya Allah Manfaatkan ilmu kami Berilah Hidawja al-hamdulul ilmu yang berguna Jadikan kami Orang yang mengerti Di agama Islam Tegangan semua Beserta Keluarga Handai Tuhan Tetangga Laki Perempuan Berilah Kami Taufi Kekuatan Mendapat Riba Kata Perkuatan Berilah Kami Rizki Yang halal Teman Bertakwa Penuh Pengertian Diberikan Semua Semua Baikan Dijauh Kejahatan Ya Allah Beri Kami Kedamaian Hati Penuh Dengan Kegendiraan Hutang Hutang Kami Engkau Bayarkan Sebelum Ajal Datang Menjelang Dosa Dosa Kami Engkau Ampun Kan Hanyalah Engkau Pemberi Ampunan Salawat Dan Salam Engkau Limpahkan Mara Nabi Pengajar Kebenaran Berbawa Kita Super Kesembuhan Jiwa Raksama Nusia Sekalian 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 Keluar Lanya Yang Mulia Sahabat Lampu Alhamdulillah 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 Rabbul Anami Yada Terima kasih.